Terima kasih. Sebagai Sekretaris Daerah Jawa Barat Jumat Sore. Ridwan Kamil menyatakan, salah satu poin setiawan dipilih Presiden sebagai Sekda, yaitu jabatan sebelumnya sebagai mantan deputi di Kemenpan RB, sehingga relasi Jawa Barat dengan berbagai kementerian lebih lancar dan baik. Dengan begitu pembangunan dapat lebih terakselerasi dengan baik. Dirinya pun memberi waktu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tersebut selama tujuh hari untuk memperkenalkan diri ke semua elemen yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah itu diharapkannya setiawan langsung ngabret melaksanakan tugasnya sebagai Sekda Jawa Barat. Ridwan Kamil pun berharap setiawan fokus pada pekerjaan, tidak yang di luar tupoksinya, sehingga Jawa Barat terus kondusif. Dirinya pun menargetkan mendapatkan keadilan fiskal dari pemerintah pusat dengan dijabatnya Sekda Jawa Barat oleh setiawan Wangsa Atmaja. Kalau titik berat, seperti forum kami di Jakarta, kami ingin mendapatkan keadilan fiskal dari pemerintah pusat semaksimal mungkin. Nah, dengan jaringannya Pak Iwan di kementerian-kementerian, lobby-lobby itu bisa menghasilkan sebuah dukungan bantuan. Sehingga APBD Jawa Barat yang terbatas, mudah-mudahan di jaman Sekdanya Pak Iwan, bisa berlipat-lipat bantuan dari pusat berkat koneksinya yang positif dan jaringan. Ridwan Kamil pun mengapresiasi pejabat Sekda Jawa Barat sebelumnya, yaitu Daud Ahmad karena saat transisi bisa mendampinginya. Daud Ahmad tidak ikut lelang karena pada Mei mendatang sudah harus pensiun. Budi Hartati, Bandung TV